Jadi mantu kesayangan begini baiknya ibu Reno Barak pada siar ini meski dulu dikenal tegas sehingga tolak mentah-mentah Luna Maya pacari anaknya. Basah Basih Menjadi istri Reno Barak sosok syar ini sontak langsung menjadi menantu kesayangan mertua. Syar ini bahkan mendapatkan nama panggilan yang manis dari ibu Reno Barak. Padahal sikap ibu Reno Barak dengan syar ini jauh berbeda dari cara dia menolak mentah-mentah Luna Maya jadi calon mantunya dulu. Bermula dari kandasnya jalinan asmara Reno Barak dan Luna Maya yang sudah berjalan 5 tahun diduga karena tidak mendapat restu. Kini Reno Barak sudah move on dan memilih menikah dengan penyanyi syar ini di Jepang pada 27 Februari 2019 lalu. Pernikahan itu jadi pusat perhatian lantaran Reno Barak sempat menjadi kekasih artis Luna Maya. Keduanya menjalin kasih selama 5 tahun sebelum akhirnya kandas pada tahun 2018 lalu. Di sisi lain syar ini dan Luna Maya diketahui menjalin persahabatan. Terhalang restu menjadi penyebab Reno Barak dan Luna Maya memutuskan untuk putus. Hal ini diketahui dari pengakuan Reno Barak melansir dari tribunseleb.com. Reno Barak sempat mengungkapkan pihak keluarganya menentang keras hubungan dengan Luna Maya. Restu tentu dari awal enggak tapi adalah beberapa saat saya perjuangkan. Kalau enggak saya enggak mungkin tahan sampai 5 tahun ungkap Reno Barak. Reno memang pernah berujan dirinya tidak ingin menjadi anak durhaka. Saya tidak mau jadi anak durhaka mau bagaimanapun saya lahir dari rahim ibu saya. Tidak ada orang yang lebih penting dari ibu saya di hidup ini tidak ada. Jadi saya sangat respect ujar Reno. Reno juga mengatakan segala prinsip perihal pernikahan sudah disampaikannya sejak awal menjalin hubungan dengan Luna. Bahkan hal itu sudah dikatakannya sebelum benar-benar resmi berpacaran 5 tahun yang lalu. Pengusaha berdara Jepang sempat bertanya kepada Luna apakah ia bisa memahami prinsipnya tersebut. Mendengar ucapan Reno, Luna mengaku menerima akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan hubungan cinta namun kandas di tahun yang kelima. Beberapa bulan setelah berpisah, Reno memutuskan untuk mendekati hingga akhirnya menikahi Sharini. Pernikahan itu terjadi tentunya dengan izin dan seluruh orang tua Reno. Berbeda nasib dengan Luna, penyanyi asal Bogor itu begitu diterima dengan baik oleh keluarga Reno Barak. Melalui konferensi pers yang digelar pada 10 Maret 2019, Sharini dan Reno Barak yakin untuk menikah setelah kedua belah pihak keluarga menyetujui hubungan tersebut. Pelantun lagu Cinta Kandas tersebut juga mengungkapkan bagaimana perlakuan sang mertua kepadanya. Menurut Sharini, sang ayah mertua merupakan pengganti sosok ayahnya yang telah meninggal dunia, sedangkan sang ibu mertua merupakan sosok yang perhatian. Mama pertua saya, Masya Allah, sangat perhatian, bahkan lebih perhatian dari suami saya. Ya, saya sama Reno satu kamar ya, tutur Sharini yang dikutip grid.id. Lebih lanjut, Sharini membeberkan perhatian sang ibu mertua ketika dirinya sedang sakit. Kalau saya sakit, mama mertua begitu perhatian. Obat ini, obat itu, lanjut Sharini. Yang menarik, perempuan yang kerap dipanggil inces itu memiliki nama panggilan khusus yang begitu unik dari sang mertua. Panggilan khusus sang ibu mertua ke Sharini adalah Rincan. Mama mertua memanggil saya Rincan, yaitu gadis mungil yang cantik terang Sharini. Mantan rekan duet Anang Hermansa itu pun dengan senang hati belajar mengenai budaya daerah keturunan keluarga ibu mertuanya. Saya belajar dengan mama Reno mengenai budaya Jepang, masakan Jepang. Seperti layaknya orang yang mau menikah, ya mengenai adat Jepang, pungkas Sharini. Perlakuan Sharini dan Reno barak saat jamu sepupu Raffi Ahmad. Terekam, ini sikap Citra Sadika. Penuhi undangan makan malam dari Reno barak dan Sharini perlakuan yang diterima Citra Sadika yang merupakan sepupu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyita perhatian. Meski sudah menjadi seorang penyanyi dan pengusaha dengan penghasilan fantastis, inces dikenal memiliki sikap rama dan muda berkaul. Tidak heran, berkat latahnya tersebut inces mempunyai banyak sahabat yang datang dari berbagai kalangan mulai sesama selebritis hingga sosialita terkenal. Seringkali kakak dari Aisyah Rani tersebut mengundang para sahabat untuk datang ke kediamannya atau sekedar makan bersama untuk menjalin silaturahim. Apalagi baru-baru ini Reno barak kembali membuka sederet restoran mewah miliknya usai sempat ditutup pelantaran pandemi. Berusaha membantu sang suami untuk mempromosikan bisnisnya, inces beberapa kali terlihat menjamu teman-teman dekatnya untuk mencoba makanan di restoran Reno barak. Salah satunya adalah Citra Sadikah, sahabat inces yang juga sepupu dari Raffi, Ahmad, dan Kiki. Dilansir melalui Yunggah di akun Instagram syarini, Jumat 22 Oktober. Citra bahkan rela menempuh perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dan memenuhi undangan inces. Tidak ingin mengecewakan sang sahabat yang datang dari jauh untuk menemuinya, terlihat inces dan Reno begitu menjamu Citra dengan bermacam-macam makanan mewah yang dihidangkan di hadapannya. Hai Kang Achen, enak gak makanannya? Enak kan mbak? Tanya Syahrini. Mantap maknya saud suami Citra. Terlihat mereka sedang asik menyantap makanan malam hasil racikan Risto The Oscar milik Reno. Setelah dijamu dengan berbagai hidangan, Citra pun tidak lupa mengucapkan terima kasih sambil merangkul Syahrini dan Aisyah Rani. Terima kasih makan malamnya. I love you, ucap Citra. I love you, mbak. Balas Syahrini. Sebelumnya, beberapa kali terlihat Citra kerap mengirimkan hadiah berupa pakaian dari brand miliknya untuk Syahrini yang kini sudah mengenakan hijab. Hal tersebut dibalas inces dengan sukarela mempromosikan dagangan Citra yang disebutnya memiliki kualitas tidak main-main. Lantas siapakah sebenarnya sosok Citra Sadika? Citra Sadika sendiri adalah kakak dari Gia Sadika, istri Tara Budiman yang beberapa waktu lalu menjadi bahan perbincangan karena menyinggung seorang influencer yang imitnya lucu dan ramah di media sosial tapi ternyata bermuka masam di dunia nyata. Ia juga merupakan sepupu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Citra Sadika justru dikenal berprofesi sebagai seorang pebisnis yang memiliki dua orang putra. Dilansir melalui media sosial miliknya Ed Citra Sadika. Ia juga merupakan kakak dari Al-Syak Ahmad yang sempat menghebohkan lantaran penampakan kebun binatang pribadi di rumahnya. Ia juga kerap membagikan momen kedekatan dengan saudara-saudaranya. Berprofesi sebagai seorang pengusaha keluarga Citra memiliki rumah megah di Bandung yang kerap terlihat di media sosialnya. Tip menjaga persahabatan. Tetap berhubungan dengan baik seringkali menjadi permintaan kita kepada sahabat apalagi jika nantinya Anda tidak mudah bertemu kembali karena padatnya aktivitas. Namun menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Perspective on Psychological Science mengatakan Tetap berhubungan baik dengan sahabat adalah kunci untuk panjang umur. Sebab kesepian dan isolasi adalah ancaman termesan yang memicu terjadinya kematian bagi orang-orang berusia di atas 65 tahun. Terima kasih telah menonton!